Hari ini saya lagi bersama seorang yang luar biasa Pak Wilson, apa kabar? Ya, baiklah Halo Bronsis! Halo Ketemu lagi di Youtube saya, Okan Konelusi Channel Jadi hari ini kita akan pekan Pertanyaan Okan di akhir pekan bersama Toko Inspirasi Hari ini saya lagi bersama seorang yang luar biasa Bener-bener menginspirasi saya juga Pak Wilson, apa kabar? Ya, baiklah Jadi Pak Wilson ini salah satu owner dari MCI Nanti kita akan kupas seperti apa? Belajar kuliah gratis hari ini Supaya menjadi sukses seperti beliau Jadi Pak Wilson, saya ada beberapa pertanyaan Yes Yang akan mungkin saya tanyakan Untuk saling berbagi Apa ya? Pengalaman gitu loh Oke, pertama adalah Sebagai seorang yang sukses di usia muda Bagaimana sih cerita kehidupan Pak Wilson bisa sampai sukses sampai sekarang? Kalau saya bilang ya, setiap orang kan ada mulai dari bawah ya Jadi seperti saya juga, itu juga mulai darinya, mulai dari nol juga Saya dulu mulai dari SMP, itu sudah ikut network marketing Dari SMP ya Pak? Dari SMP Saya SMP sudah mulai network marketing Itu dikenalkan dari kakak saya, jadi kakak saya mulai duluan Oke Terus saya juga akhirnya, kan diingat kan? Abis lihat ya, saya juga ikut Nah, habis itu kok rasanya cari uang sendiri enak Abis itu, jadi kan waktu SMP, SMA itu sudah bisa ngumpulin uang sendiri Jadi beli baju pakai uang sendiri Beli sepatu pakai uang sendiri Nah, itu sudah mulai nyaman Mulai nikmat itu ya? Iya, mulai nikmat Nah, akhirnya mulai dari situ Belajar-belajar-belajar sampai sekarang Nah, kalau saya bilang Perlu ada perjuangan Perlu ada perjuangan, perlu ada kerja keras Tidak ada sesuatu yang instan Ya, betul Apalagi, mie instan aja kan katanya perlu ada waktu untuk membuat Untuk membuat Betul sekali Namanya mie instan ya? Perlu ada waktu Apalagi tidak instan ya? Betul sekali Betul sekali Nah, sama dengan proses untuk sukses di dunia ini Kita juga perlu ada proses ya Nah, jadi dari belajar Kemudian kita Kita untuk mempelajari sesuatu Itu perlu ada waktu Nah, karena mungkin saya sejak SMP sudah belajar dagang Jadi SMA makin mahir dagang Ya, makin mahir dagang Makin mahir lah ya Lama dengan waktu berjalan ya Betul Jadi, kita perlu menikmati prosesnya Betul Ya, ketika kita menghadapi problem Atau menghadapi Bukan kegagalan ya Ketika kita berjualan atau berdagang Ketika ada orang yang menolak kita Itu bukan berarti kegagalan Oh, tapi itu proses belajar Oh, kenapa ya kok saya ditolak ya? Oh, itu penting tuh Oke, penolakannya Jangan diartikan sebagai kegagalan Betul Nah, jadi Ya, namanya setiap orang dagang Pasti ada yang ditolak lah ya Pasti ada, iya Nah, setiap ada penolakan Kita belajar Gimana membuat orang lain lebih menarik dengan produk kita Nah, jadi kita sudah belajar-belajar-belajar Sampai sekarang Jadi, perlu ada prosesnya lah Iya, iya, iya Betul sekali Oke Kedua adalah MLM itu sebenarnya Kadang-kadang Seperti orang memandang sebelah mata Yes Betul, Pak ya? Betul Oke Tetapi, mengapa Pak Wilson memilih Network Marketing sebagai jalur Pendistribusian MCI? Meskipun Kadang-kadang Aduh, ini MLM ini Kadang-kadang orang nggak percaya Tapi Pak Wilson bisa Bisa memutuskan Oke, MLM ini adalah jalan saya Nah, itu apa Membuat orang percaya itu bagaimana? Ya Saya Sependapat Banyak orang yang memandang MLM sebelah mata Oke Sampai sekarang kayaknya juga Masih 1000 ya Masih Nah Dan justru itu Alasan saya memilih MCI sebagai jalur distribusi Karena Saya melihat power Powerful sekali Multilevel itu untuk mendistribusikan barang Oke Jadi kekuatannya untuk mendistribusikan barang sangat bagus Dan Multilevel ini sebagai salah satu Jalan keluar bagi orang-orang yang kesulitan ekonomi Ketika lapangan kerja mulai Mulai sedikit Banyak pengangguran Ya, kan kebanyakan orang tidak punya skill yang memandai untuk besok sebuah perusahaan Nah Mereka akan mencari jalan keluar lain Kerja apa Nah, multilevel termasuk salah satunya Oh gitu Jadi Kenapa ke multilevel itu saya pilih? Karena Banyak solusi bagi orang lain Nah Tinggal bagaimana caranya kita menyampaikan pesan kita kepada masyarakat Supaya MCI bisa diterima dengan lain Jadi Eee Dengan pengalaman saya yang tadi saya bilang Mulai dari SMP SMP Saya punya pemikiran bahwa Eee Mendirikan sebuah perusahaan multilevel Yang Eee Disukai masyarakat Yang gak disukai itu gimana Yang gak disukai itu Yang udah kerjanya satu bulan Terus bonusnya itu baru Bulan depannya Oh Iya bener bener Udah habis ya Gak termotivasi pak ya Iya Kan mereka kan perlu keliling Untuk jualnya Mereka perlu biaya mensi Modal lah modal ya Betul Nah, sedangkan bonusnya baru dapetnya bulan depannya pak Udah habis pak Nah, ada juga yang sudah jualan Sama sebulan Bonusnya cuma 50 ribu Udah cukup Udah cukup Udah cukup Banyak yang mengatakan Multilevel itu penipuan Karena mereka sudah jualan Sudah 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 Mati-matian langsung Udah kerja keras Tapi ternyata income nya cuma 50 ribu 100 ribu Kan gak menarik buat mereka Nah Karena itu saya mendirikan MCI Dengan formula yang pas Jadi Member juga termotivasi Mereka kalau misalnya melakukan penjualan hari ini Mungkin nanti siang Sudah langsung dapat bonusnya Oh gitu Yes Betul buat MCI Iya MCI bonus tercepat Saat ini Sehari bonusnya 3 kali pak Sesat 3 kali Ya Sesat 5 adama Ini dia Keren ini Jadi mungkin banyak Peruk-peruk yang Dijalankan oleh MLM Juga gagal pak ya Maksudnya tidak semua nih Barang-barang yang Menggunakan sistem MLM Pas di jalan Bukan Bukan jaminan pak ya Bukan jaminan Karena ini sistem Yes Karena ini sistem Jadi Ada multilevel yang Produknya itu Hanya Kabupu Asun Nah ini Kabupu Asun Ada yang memang Produknya itu gak bermanfaat Tapi ada juga Multilevel yang Produk-produknya bermanfaat Itu kita bisa melihat Dari misalnya Ada sebuah multilevel Namanya A misalnya ya Kemudian Produknya namanya ABC misalnya Ya Nah kita lihat Yang brandnya A sama ABC Lebih terkenal yang mana Oke Kalau brand produknya Dia lebih terkenal Otomatis itu Produknya lebih Berkualitas Iya Sama Mungkin nah Di teman-teman juga Mungkin kalau ditanya MCI Mungkin belum pernah dengar Tapi kalau udah Dengar nanospray Nah itu Nanospray Udah semua orang pak Tahu Ngomong MCI Saya juga sering kan Apa bicara MCI Kata pertama yang buat mereka Nanospray Ya nanospray ya Udah begitu deh pak Jadi orang emang Sudah ada icon gitu ya Sudah tahu gitu Sudah Orang sudah mengerti MCI itu Nanospray Oke Pertanyaan ketiga adalah Nah ini yang mungkin Saya juga penasaran Titik terberat Paul Sen Selama ini Paul Sen Apa sih sebenarnya? Titik terberat Oh Bisa mikir kan Masalah Penasaran saya Banyak Banyak Hal yang membuat Saya kadang-kadang itu Merasa di Titik Yang rendah Tapi saya gak merasain Titik terberat ya Oke Ya Salah satunya itu Waktu MCI mengadakan Upro pertama kali ya Oke Karena waktu itu Karena kita Belum mengerti Tentang Upro Jadi Ya Dari beberapa kenalan Upro Kita lihat yang kurang lebihnya Apa ya Profilenya dia itu Bagus Kan kita gak Klaus barang dulu Pak Jadi kita ambil Apa teman yang kita kenal Oh yang ini Pertanyaan lebih oke Ya Kita ambil Tapi ternyata kita Dipipu Pak Kita dipipu banyak Oleh Buat Biro Perjalanan ya Biro Perjalanan Oke Yang pertama kalinya Jadi Kita sudah bayar nunas Kita sudah bayar nunas Di hari member berangkat Pak Di hari itu member berangkat jam Kalau gak salah jam 11 malam ya Visanya itu belum saya pegang Pak Visa Visanya mereka juga belum saya pegang Jadi Saya Hubungi mereka Kemudian Saya Datang ke Provider Visa Saya penjelaskan Bahwa ini perjalanan Rumponnya SDI dan lain-lain Bang Saya jamin semua Itu saya bayar lagi Pak Jadi sudah bayar lunas Saya bayar lagi Saya bawa Passport mereka Sama Visanya Saya bawa ke airport Itu sudah jam Bukit setengah sebulun Jadi mereka sudah Udah Memang banget Itu baru mereka bisa berangkat Dan Waktu mereka berangkat Pak Wah itu Diterol terus Pak Jadi saya di telefon Bilangnya Pak ini pembayaran hotelnya Belum munas Bisa pinjem uang gak Pak Buat Nambahin Supaya mereka bisa masuk Di dalam kata hotel Yes Itu kita dihajar terus Sampai akhir Pak Jadi kan Ada yang ke Mekah Ada yang Medina Nah masuk Mekah begitu Nanti keluar dari Mekah Katanya kalau gak lunas Mereka gak boleh keluar Passportnya di paham Gimana Tanya Tentu-tentu yang men-men gitu ya Atau Bahkan disampai yang terakhir Pak Itu Katanya kalau saya gak bayar lunas Eh gak bayar lunas Kalau gak bayar tambahan lagi Mereka gak bisa pulang Terus akhirnya Pak Wilson Apa yang Pak Wilson lakukan itu? Untuk Waktu itu saya konsultasi Dengan Agen rumah lain Saya bilang Pertasalahannya Agen rumah lain bilang Pak itu gak masuk akal Pak Hmm Kalau dia sudah pegang PNR Tiketnya Itu pasti udah lunas Oke Gak mungkin kalau belum bayar Katanya gitu Ya itu cuma Aku mau cari-cari Ya akhirnya saya Ya Sedikit bersaliwara Ya Jadi saya bilang Wah dari MCI kebetulan Dananya terbatas Dia misalnya Muka 50.000 dollar Saya bilangnya Yang ada cuma 1.000 dollar 5.000 dollar Ya udah Sedikit-sedikit Pak Yang penting mereka mau Handle sampepun Tapi Tapi Pak Wilson gak 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 Ya itu membuat saya gak bisa tidur Pak Berhari-hari Pastilah Berapa-berapa yang berikut yang jalan di sini? 400 orang Banyak Iya 400 sih Banyak Karena kalau ada apa-apa Mungkin mereka Gak ngomong Kok biro jasanya begini? Pasti ngomongnya MCI ya Iya dong Pastikan yang Yang mengadakannya yang salah nih Meskipun kan mereka gak mau tahu gitu Ya itulah Resiko Pemimpin emang Kita harus Mencoba untuk punya solusi Atau semua ya Pak Iya Pak Oke Next adalah Sebagai Seorang yang masih Sangat mudah sekali Apa sih prinsip Sukses Pak Wilson Dan pesan Bagi seluruh Anak-anak muda di universitas Saya bilang Kalau prinsip ya Apalagi anak-anak muda sekarang Kita udah belajar Di era digital Pastikan Teman-teman ini Mau Untuk Berusaha lebih keras dari orang lain Untuk sukses Oke Jadi misalnya kita kerja sama orang Jadi karyawan Kita jangan terpatok Hanya di bintas aja Misalnya Jam 5 Udah pulang Itu udah jam 5 bulan 15 Kita udah Udah pulang versi Iya Jadi Jadi kita jangan Mengikuti hanya job desk Kita kerja dengan hati Betul Jadi kita kerja sepenuh hati Waktu usahanya kita di sebuah perusahaan Kita sepenuh hati curahkan untuk perusahaan Misalnya ada hal-hal yang Orang lain perlu lakukan sebetulnya Tapi belum Belum dilakukan dengan sepulna Kita bisa menamakan Itu otomatis Itu otomatis Atasan Otomatis Perusahaan juga Bisa melihat Dan itu sangat rekomendasi Untuk anda Melakukan Itu kalau anda Kerja dengan orang lain Jika anda Melakukan bisnis sendiri Sama Lakukan dengan sepenuh hati Jadi ketika kita melakukan Pekerjaan dengan sepenuh hati Apalagi kita memikirkan orang lain Nah Itu efeknya akan sangat luar biasa Karena Ketika kita melakukan sesuatu Untuk orang lain Doa-doanya dari orang lain banyak Pak Ya betul Hubungan jadi enak Kalau kita ada Sesuatu kekurangan Orang lain bisa bantu nambahin Wah itu Hubungan yang sangat luar biasa Enak banget Jadi Kerjakan dengan Yang sepenuh hati Jadi satu hal yang saya terima adalah Meskipun kita kerja sama orang Tapi apa yang kita kerjakan itu Harus berpikir untuk masa depan kita ya Yes Karena kadang-kadang Orang berpikir Aku kerja sama orang Gua bagus Bukan buat diri gua Buat bos Artinya salah ya Pak ya Harusnya Karena Apa yang kita jalani itu Untuk diri kita mungkin ya Dan yang pasti Kayak Pak Wilson seperti ini Yang Membawahi Mungkin Ratusan ribu member Itu mungkin gak Gak mudah ya Karena kan Panutan Contoh untuk semuanya Dan masalah mungkin gak satu dua ya Betul Yang datang ke Pak Wilson Begini Pak Begini Pak Bapak-bapak mesti netral Nah itu bingung ya Kadang-kadang ya Pernah di posisi itu Pak Pernah masalah yang gimana Tapi Di sisi lain Pak Wilson harus Memikirkan perusahaan Dan memikirkan member Supaya dua-duanya aman itu Sering begitu Pak Sering Oh Jadi diskusi Jadi Hati tua hati lagi Betul Jadi ketika kita ngomongnya Sudah menggunakan hati Mentor Sudah menyiarkannya Sudah lebih enak Pak Jadi Apalagi kita memikirkan Kepentingannya mereka Jadi misalnya ada yang A Komplein Ada yang B Komplein Kita beritahu Kepentingannya buat mereka apa Si A apa Si B apa Sebenarnya gitu Dan Jalan tengahnya dimana Saya biasanya Udah menentukan Udah dari Jalan Tengah Dan KODN Oh itu ya Pak Jadi Sama-sama adil lah Jadi tidak memihak Dan ketika Ini sudah berjalan ya Menjang setahun, dua tahun Kan lebih banyak yang tahu Kalau memang Saya orang yang netral Nah itu Gak ada pemikiran dari orang lain Wah Pak Wilson ini lebih ber Memihak Memihak kemana Gitu kan Kalau udah Memihak-memihak sudah tahu Saya di pihak yang netral Dan Keputusan Dari perusahaan Biasanya adil Nah mereka biasanya Biasanya derimanya Udah lebih baik Betul, itulah hebatnya Ya, netral Oke Sebenarnya ada pertanyaan satu Yang mungkin Tiba-tiba aja Saya pernah dengar dari Member-member adalah Kenapa Pak Wilson itu begitu sabar Begitu Apa ya Mendengapi semua Masa hidup itu Tengah santai Mungkin karena Pak Wilson feji ya Pak Wilson feji katanya ya Yes Sudah berapa lama feji Saya vegetarian Mungkin Apa tahun ya Dari Saya 6 SD Dari 6 SD Berat 20 tahun 20 tahun feji Dari Dan katanya anak-anak Pak Wilson juga feji VG nya Sadis Apa Pak Dampak dari VG ini Apa sih sebenarnya Saya mau tahu aja Karena kan Ini hal yang bagus Karena bisa lebih sabar Lebih temang Dalam menghadapi Masa dalam tidur Itu juga kan Hal yang positif Dan terbukti Pak Wilson feji Sehat-sehat aja Gitu loh Bukannya sakit-sakitan gitu Apa sih Pak Rasnya VG ini apa sih Vegetarian Kalau menurut saya Kalau bisa buat sabar ya Saya nggak tahu Soalnya kan Saya yang Maksudnya melakukan Betul Kadang-kadang kan saya nggak bisa nilai Betul Kita yang orang luar yang menurutnya ya Jadi mungkin perlu dari orang luar Tapi dari orang luar banyak yang bilang Kalau vegetarian bisa Memang bisa Tengah sabar Mungkin sama seperti kayak Apa Berkuasa ya Kalau yang muslim kan berkuasa Menahan nafsu Itu kan Mereka juga Misal disabar Oh Sama seperti Kalau vegetarian Jadi ketika kita lihat daging Jadi itu kan kita juga Tidak menumbuhkan Napsu untuk makan Oh Jadi dari situ mungkin Kita juga bisa latihan Untuk menahan gini Untuk disabar Sedangkan untuk Kalau untuk kesehatan Saya sampai sekarang Juga Fine-fine aja Sehat semua Pak Kalau check up semua Sehat Ya 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 Tapi kalau dari vegetarian Yang dipastikan Kadang-kadang ada Ada teman-teman yang ketahui Vegetarian Ada yang namanya daging palsu Ikan palsu Oh Nah yang kayak gitu jangan terlalu banyak dimakan Oh Karena itu kan terbuat dari tepung Iya Nah kalau udah terbuat dari tepung Kita sering makan itu Yang LDL, HDL nya juga bisa naik Saya pernah coba Pak Berapa waktu yang lalu Saya pernah coba Saya nggak makan daging Pelan-pelan Ikan masih Tapi daging-daging merah Nggak makan Dua minggu Berasa Lebih bisa Kulindan Santai Bener Daging merah itu saya cuma makan Waktu itu ikan Bertahap Pak Cuma mesti ada Dagingnya Cuman nggak makan Daging merah itu Membuat saya lebih sabar Betul Tapi emang itu dia Menahan nafsu Daging itu bener sih Masuk akal banget Itu juga Seperti Puasa juga Luar biasa Pak Wilson Thank you Thank you Terinspirasi banget Suatu pelaku pembelajaran hidup Intinya adalah Dari semua pertanyaan Yang saya pelajari adalah Kunci dari kesuksesan itu adalah Kita mau mendengarkan orang Dan mau berusaha Dan yang paling penting lagi Yang saya kenal Pak Wilson adalah Beliau saya sama keluarga Itu dia Keren banget Thank you Bruinsis Udah ngikutin Pekan Korten Okan Yakin Pekan Bersama Tokoh yang sangat Inspirasi banget Paulisen dari MCI Semoga sukses selalu All the best Buat MCI nya Dan nanti Mungkin kita ketemu di lain waktu Oke? Thank you Jangan lupa Like & Subscribe Youtube saya di Okan Pernelius Channel Thank you Okan Pernelius Channel Dah Thank you